Hai Benet Lovers, ketemu lagi sama aku Aulia Di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat nih Di depan aku ini banyak banget tools archery, tools panahan Yang bakalan aku review atau ya review sedikit-sedikit lah ya Nah, sebelum kalian nonton video selanjutnya alias nonton selanjutnya Kalian subscribe dulu yang ada di bawah ini Dan juga aktifkan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video selanjutnya Nah, di video kali ini aku sekarang pakai baju dari Wiawis Ini simpel banget sih, dia cuma ada logo Wiawis sama di belakangnya sih Nanti kalian kalau mau langsung aja cek di e-commerce atau di website kita ya Nah, ini yang pertama kita bahas adalah bau stringer Ini wajib banget sih buat kalian, apalagi pemula tuh Pemula wajib banget punya bau stringer Ini sebenarnya alat untuk pasang busurnya Nah, ini terutama untuk pengguna standar bau ataupun recurve Di sini kita punya ada tiga bau stringer Ada yang dari lokal, kita punya brand lokal Terus juga ada dari kartel Ini pasti bestseller banget semua orang punya Dan ini yang terakhir kita punya dari ANF produk atau ANF archery gitu Nah, apa sih yang ngebedain dari tiga produk ini? Jadi, kita buka dulu ya yang ANF-nya Nah, ini ANF, terus ini yang kartel Tuh, dan ini yang lokal Nah, kalau untuk standar bau itu biasanya kita rekomendasiin yang dari kartel ataupun yang lokal ini Kenapa? Karena selain ini kan karet nih, terus kecil juga Jadi ya ini standar lah untuk standar bau ya Bisa, ini juga sama Ini kulit materialnya kalau yang lokal Dan kalau yang ANF archery sebenarnya bisa juga untuk standar bau Tapi ini kita rekomendasiin untuk pengguna recurve sih Apalagi yang recurve-nya yang LBS-nya udah berat-berat Itu kayaknya wajib banget pake bau stringer dari ANF archery gitu kan Nah, kenapa sih harus pake ini? Karena dia tuh kan bukan karet kayak gini Jadi nggak akan rentan untuk rusak ininya Ataupun bakalan lepas dari ujung ininya, silimnya tuh Jadi makanya kita rekomendasiin dari ANF archery nih Untuk yang pengguna recurve atau standar bau yang LBS-nya tuh berat-berat gitu Apalagi tinggi-tinggi Terus yang kedua, disini ada T-Gag Ini kita punya dua brand Ada yang dari Kartel, ada yang dari WNS Ini sebenarnya kurang lebih sama sih Cuman yang WNS mungkin angka-angkanya lebih terlihat Karena dia ada warna putihnya Tapi kalau Kartel nggak ada warna yang berbeda Tapi ini keduanya sama Fungsinya juga sama Nah, ini T-Gag itu juga jadi tools yang orang-orang pasti punya nih Soalnya kan dia biasanya untuk mengukur breast height ya Maupun tusuk standar bau recurve Mungkin untuk kompon juga kan Karena kan harus pasang knocking point ke Atau harus Ya harus ngecek-ngecek lah ya Karena harus sering ngecek juga kan breast height-nya Jadi ini jadi salah satu juga Tools yang wajib pemanah punya Gitu Nah, ini juga tersedia di Vinala Cherry Ada warna-warna lainnya loh Ada yang merah-merah, biru, hitam, dan juga silver Apa sih? Ulang Ulang Selanjutnya ada kunci knock Nah, ini mungkin banyak orang juga yang nggak ngeh kali ya Kalau ini tuh punya fungsi juga Kita bantu buat pasang knock ke Ero kan kadang itu susah ya Jadi ini buat ngebantu kita pasang knock Terus nanti kita tinggal masukin ke knock-nya Terus kita puter aja sambil ditekan Nah, jadi ngebantu banget lah buat kita pasang knock ya Gitu fungsinya Sebenernya ini mungil Tapi ini ada dua warna Karena dia punya dua fungsi yang berbeda Nah, ini yang hijau Ini biasanya dipake untuk knock standar ya Biasanya ya Untuk arrow-arrow platinum mungkin Atau arrow-arrow karbon ya kayak gitu Pokoknya yang knock-nya tuh kecil-kecil gitu Yang size-nya kecil gitu Nah, kalau yang orange ini Kita bisa pake untuk biasanya Arrow-arrow indoor Alias arrow yang besar-besar ya Yang diameternya besar Yang ukuran 20-an ke atas Itu kenapa harus pake kunci knock-nya warna orange ini Karena kan itu knock-nya cukup besar ya Cukup besar Biasanya pake super knock gitu Yang ukurannya besar Dan agak panjang gitu Jadi kalau kalian pake kunci knock-nya warna hijau ini Dia nggak bakalan masuk Nggak akan pas untuk knock-nya Jadi kalian harus pakenya yang warna orange Gini Karena dia di dalamnya itu Ukurannya beda dalamnya Nah, ini yang orange Dia lebih pendek dalamnya Karena kan ini dipakenya untuk knock-nya yang lebih besar Sedangkan yang hijau ini dalamnya Lebih panjang Karena dipake untuk knock-nya yang lebih kecil gitu Jadi buat kalian yang cari knock juga Mungkin yang biasa kalian pasang bongkar Pasang knock Misalnya langsung aja ke vinet Oke, selanjutnya Ini ada kunci-kuncian Kita punya dari Gorilla Grip Satu brand yang sama Tapi ini ada dua tipe ya Jadi ini yang warna kuning Ini kunci L Biasanya kita bilangkan memang kunci L Dan ini tuh ada dua size Ini tuh ada dua size Di sini ada size S Dan ini satu lagi size L Jadi buat kalian yang bilang Kalau ini tuh sudah sama aja Cuman ukurannya besar Ini ukurannya kecil No, bukan Ini tuh sebenarnya dalamnya pun Ukurannya beda-beda Nih kunci-kuncian Kunci-kuncian yang kecil-kecil ininya tuh beda gitu loh Di sini juga udah ada keterangannya sih sebenarnya tuh Size-nya beda nih Kalau kalian lihat di sini tuh size-nya beda Di kertasnya keterangannya Ya mungkin ada satu dua yang sama Tapi sebenarnya ini semuanya tuh Amat sangat berfungsi untuk kita gitu Apalagi untuk aksesoris-aksesoris kan Kebanyakannya pake kunci L kan Terus juga apalagi untuk pengguna Recove Ini tuh berfungsi banget Karena kalian juga pasti buat setting-setting kan Buat setting-setting Recove kalian gitu Nah terus juga ini yang warna hijau Ini sama dari Gorilla Grip Bondus Cuman dia tipenya yang kunci TOR-X 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 Apa ya? Dibilangnya dia namanya TOR-X Kunci TOR-X Atau bisa kita bilang sama kunci bintang Karena dia bentuknya kayak bintang kali ya Iya bener kayak bintang Iya bener kayak bintang bentuknya Tuh kayak bintang Nah ini biasanya untuk kalian pengguna kompon nih Karena kalau kita setting-setting komponnya Tuh alat komponnya Entah itu buat peralatannya juga mungkin ada Atau busurnya Ya kita pakenya yang kunci bintang ini Ini juga sama ada dua size Size L dan juga size S Dan tentunya dalamnya juga ukurannya berbeda Tuh beda sih Iya bener semuanya beda Ya ada satulah ya yang ukurannya sama Tapi semuanya ini berfungsi sangat baik untuk kita Tuh setting-setting Apalagi buat kalian yang seneng otak-ngatik gitu Seneng setting-settingnya sendiri Ini recommended banget sih Karena kalian gak usah ribet Ini dengan satu genggaman itu Kalian udah ada kunci banyak Banyak kunci ukuran size gitu maksudnya Dan juga kalian gak akan takut hilang Karena ini semuanya udah satu bundle gini gitu kan Ini recommended sih Barang selanjutnya Disini ada dari Invitech Invitech Fletching Jig Made in Korea Kita buka Nah ini pasti kalian udah tau lah Fletching Jig ini alat untuk pasang fanes Tada Jadi buat kalian yang suka pasang-pasang fanes Atau mungkin ya buat kalian bawa ke lapang Kalau lagi lomba atau gimana Biar gak ribet Ya bisa lah bawa Fletching Jig dari Invitech ini Karena dia bentuknya kecil Atau bisa diteku kayak gini Tuh Kebalik Nah gini Bentuknya kecil Tuh bisa diteku kayak gini Dan ini gampang banget sih Kalau mau kalian pake ya Tinggal diangkat gini Udah Tuh Simple kan Terus ini capit fanes Tempel ada magnetnya gampang Udah gini doang Tuh Terus di ini juga ada sentiannya Ada sentimeternya disini Bagian sini Jadi ini buat ngebantu kita banget Kalau mau pasang fanes Nanti bakalan pasang fanesnya rapih Karena udah ada ukurannya ini kan Sini Ini materialnya aluminium Jadi bakalan kuat lah ya Gak akan rapuh gitu Ini kalau udah selesai pasang Tinggal ditaruh lagi kayak gini Oh udah simple Masukin kertas Udah deh beres Jadi sekali lagi Ini fetching jig Buat kalian yang suka pasang-pasang fanes Selanjutnya Ini produk dari kartel lagi Ini ada bau press Bau press manual Untuk pengguna kompon sih ya Ini buat kalian setting kompon Mau pasang tip side Mau ubah draw length gitu Nah ini bau press dari kartel Ini recommended Karena ini harganya juga cukup murah ya Ya lumayan lah Daripada harus beli mesin bau press Yang aslinya Yang gude gitu Mendingan kalian pake yang manual bau press Ini juga safety lah Bisa dibilang safety Karena disini untuk pencapitnya Yang buat nempel di linnya juga Ini ada karetnya Jadi gak akan licin Cara pakenya juga gampang Nah mungkin nanti di video selanjutnya Kita bakalan kasih tutorial cara ini ya Cara pasang bau press si kartel ini Jadi ini aku bakalan tunjukin aja sih Kalian kalau ini produknya kayak gini Selanjutnya Selanjutnya terus Barangnya banyak banget soalnya Ini ada dari produk ku ya wis Namanya Wiawis TW Breast Tuh Kayak yang ada disini Ini fungsinya Buat kayak Ngeganti orang Untuk narik busur sih Jadi buat ngecek busur itu Twist atau enggaknya gitu Nah nanti bakalan ditunjukin Videonya ada Pokoknya kita sebelumnya pernah pake ini Ada di link di atas Soalnya kalian klik aja Ini bentukannya kayak gini pokoknya Produknya Terus ini tuh bisa dipanjangin gitu Sesuai draw lengthnya nih Misalkan busur itu Yang pakenya draw lengthnya 27 Ya ini kita bisa panjangin sampai 27 Terus kita tarikin gitu Nah nanti bisa ngecek tuh Kita bisa ngeliatin busurnya Twist atau enggak Itu bisa kelihatan kalau pake ini Jadi kita gak usah ribet-ribet orang yang harus Narik Karena kan gak mungkin juga ya Orang pake ABS berat Terus juga dia standby buat narik Busur karena kita harus ngecek twistnya Ya mending kalian pake ini Terutama untuk pelatih-pelatih yang mungkin suka ngecekin murid-muridnya Itu berguna banget sih ini Next disini kita punya gas pro taper tool Ini fungsinya nih Buat kalian pengrajin mungkin ya Pengrajin arrow bambu atau kayu nih Jadi dia tuh kayak pangserut fungsinya Untuk menyerut itu tuh Kayunya mungkin Atau bambunya yang bagian depannya Biar dia agak terlihat runcing Nah ini ada dua gitu Jadi ini ya fungsinya kayak pangserut gitu Cuma yang diserutnya itu arrow gitu Arrow bambu atau arrow kayu Gampang banget Cuma dimasukin gitu doang Sama lah kayak serut pensil Kurang-kurang lebih kayak gitu Cuma ini big size gitu aja Untuk pengrajin arrow Mungkin ya ini recommended sih Made in Germany guys Selanjutnya ini barangnya cukup gede nih Ini namanya string making jig Ini kita punya dari kartel Buat kalian yang mungkin mau produksi ya Mau jualan string Ya boleh lah beli ini satu gitu Buat di rumah Nih buat bikin string gitu Nah tuh bisa dipanjang pendekin Ini yang paling pendeknya segini Dipanjangin sesuai size string yang mau kalian bikin Tuh Bisa lagi Bisa lagi tuh Kayak gini bentukannya Nih buat bikin string ya Buat kalian nih Pokoknya ini materialnya aluminium Ini dari brand kartel Harganya Kalau mau ternyata harga Boleh langsung aja Chat admin kita Atau datang langsung ke toko deh ya Biar kalian pasti Lihat harganya Tanya harganya Dan selain string making jignya Kalian harus juga punya Yang namanya Serving jignya Ini untuk bikin Serving yang di si stringnya itu Ini dari kartel juga sama Ya harganya juga gak terlalu mahal Worth it juga Tapi ini materialnya plastik Jadi gampang banget sih Nanti kalian tinggal masukin aja sih Material servingnya ke dalam sini Dan udah Tinggal dimasuk-masukin ke dalam situ Pokoknya nanti kita bikin tutorialnya juga ya Buat kalian yang pengen Buat kalian belajar ya Ini jadi Kalau kalian mau beli serving Sering making jig ya Sekalian beli juga sama serving jignya Sepaket guys Yang terakhir Ini ada dari produknya Dekat Ini ada alat pemotong arrow Ya cutting arrow Nah ini disini kita punya Cuma dari brand dekatnya doang Nah buat yang potong-potong arrow Mau bisa pakai arrow yang aluminium Atau yang karbon Juga bisa pakai ini Nah ini dekat ini Materialnya full aluminium ya Dia full aluminium Terus juga di bagian sini Ini bisa dipanjangin Sesuai kalian mau potong arrow-nya Size berapa inch Dia pakai size-nya inch ya Tuh dari 7 sampai 35 inch dia size-nya Tinggal kita sesuaiin aja Mau pakai yang ukuran berapa tuh Disininya ada penunjuk anak panahnya juga Biar kita ngepaskin sama size Yang mau kita potong arrow-nya Dan ini dikencengin sih tuh Nah ini cara kerjanya Sama kayak alat potong lainnya Nanti kita tinggal injek aja di bagian sini Biar nanti ininya langsung potong gitu Langsung mesinnya berjalan gitu Zerot, zerot, zerot Kurang lebih kayak gitu Jadi ini nanti dicolokin ke kabel Eh kabelnya dicolokin ke sini Terus ini dicolokin ke saklar mungkin kayak gitu Kurang lebih kayak gitu Nah buat kalian yang udah punya alat mesin potong ini Tapi pisaunya udah ngeperfungsi dengan baik Atau udah nggak tajam Ini kita ready kok Ready stock yang pisaunya ini Kalian bisa langsung aja pesan divinet ya Nah gitu aja mungkin ya Review dari beberapa tus yang Vinet Archery punya Tapi buat kalian yang pengen nih Pengen punya dari tus Ya mungkin beberapa tus yang memang Kalian pengen punya dan Kalian butuh itu langsung aja Datang ke toko Vinet Archery Ada di Bandung, Jakarta, BSD dan juga Solo Atau buat kalian yang ada di luar pulau Jauh nggak bisa langsung datang ke toko Bisa juga order via online ya Bisa via WhatsApp Atau e-commerce kita yang ada di bawah ini Oke sekian aja video dari aku Ketemu di video selanjutnya ya Dadaa see you Tonton video lainnya ada di sini Bye 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 selamat menikmati